Intro Kembali di Kalam Hati, InsyaAllah sampai di Hati Nah sebelum kita lanjutkan kita akan lihat dulu ada satu artikel lagi yang tentunya tidak kalah menarik Kang Rashid dan juga Teman Hati Ini adalah terkait dengan perempuan berdaya, tujuh legenda wanita bersejarah di dalam Islam Nah ini luar biasa Sejak zaman Nabi sejumlah wanita sudah memiliki peran penting dalam mempengaruhi sejarah dunia Khadijah, wanita berilmu sekaligus umat pertama Nabi Muhammad SAW Kemudian ada Nusaibah yang terkenal karena keberanianya di medan perang Yang ketiga ada Aisyah yang telah meriwayatkan 2.210 hadis dan sunnah dari Rasulullah Rabia selanjutnya ini adalah ulama dan penyair muslim Lanjutkan dengan Lubna, penerjemah, ahli matematika dan juga penulis kaligrafi Terakhir ada Arwa, pernah menjadi penguasa tunggal kerajaan Yaman yang membangun banyak sekolah di seluruh wilayahnya Dan juga meningkatkan perekonomian ini secara signifikan Kemudian masih ada lagi ada Saida yang ikut membangun kembali kota Tetuon di Maroko Utara bersama dengan suaminya Dia menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang memegang gelar Al-Hurra atau Ratu Nah luar biasa kalau kita lihat Masya Allah sekali ya Kang Rashid ini sosok-sosok perempuan muslim yang kemudian membuat sejarah dalam Islam dan juga dunia Tatarannya begitu ya Dan memang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Rashid ya Bahwa Islam ini tidak pernah melarang siapapun Mau wanita, mau itu laki-laki ya untuk kemudian berdaya ataupun berkarir tadi Tapi kalau spesifik mengenai wanita sendiri atau perempuan begitu Ada batasan tertentu gak sih Kang? Karena kan di satu sisi dia juga sebagai misalkan ibu rumah tangga ketika dia sudah berkeluarga Silahkan Kang Rashid Ya terima kasih Kak Enda dan teman hati Tadi di artikel Kak Enda menyebut ada terakhir yang menjadi ratu terakhir Di Al-Hurra yaitu yang dari Maroko ya Di kota Tetuan ya Dia bersama suaminya membangun kota Nah itu salah satunya bagaimana dia membentengi Dia wanita dan wanita itu sangat ada keterbatasan yang Islam Pertama harus auratnya tertutup Kemudian berkarya harus atas seluruh suami Maka dia membangun kota di kawasan Maroko dengan suaminya Ini selamat Karena pendampingnya adalah suaminya Nah kemudian ini salah satu tata cara etika Kalau toh engkau sudah menikah Berdampinglah cari pekerjaan Dimana pekerjaan itu banyak melibatkan dia dan suaminya Lebih aman dong ada proteksi Nah kalau toh jauh punten Seperti Syedatina Khadijah Syedatina Khadijah inilah seorang konglomerawati Kaya raya di kawasan Makatul Muqarum Konglomerawati ya Konglomerawati gitu ya Nah namun setelah dia mengenal Islam Menanggap figur Rasulullah yang begitu dermawan Begitu berakhlak Beliau adalah seorang janda Nah janda konglomerat Tetapi dia dari darah biru Bagaimana beliau seorang yang pertama masuk agama Islam Akhirnya dia menyelamat Dia betul wanita karir Konglomerawati Tetapi dia menyelamatkannya Dengan menikahi dengan Rasulullah SAW Rasulullah menjadi suaminya Menjadi panutan Jadi suami Walaupun terpaut lebih muda Rasulullah itu 25 tahun usianya pas nikah Sayyidatina Khadijah 40 tahun Terpaut jauh Terpaut jauh Tetapi pun dan sekali Ini demi menyelamatkan akidahnya Juga karirnya Nah ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah Ketemu suatu kekuatan besar Rasulullah hebat agamanya Rasulullah begitu membahana Kedermawanannya Istrinya Konglomerat Ketemulah Sungai dan Samudera Ketemu Maka membahana berbagai macam kebaikannya Siti Khadijah Menjadi Menjadi pendorong Sisi ekonominya Rasulullah terdepan Sisi dakwahnya Itu bergabung Maka selamatlah Sayyidatina Aisyah sama Sebagai umum uminin Sampai menikahkan 2110 Hadis Nah Salah satu etika wanita karir Kaum uminin Muslimat Muminat Itu pertama Tidak lupa Kodratnya Dia wanita Yang kedua Ketika berinteraksi Harus tertutup auratnya Yang keempat Harus dapat restu dari suaminya Itu penting juga Kang ya Oh penting Sebab Puntan Tugas utama wanita adalah rumah Itu tugas utama Ingat Waktu pernah Alam hati Menyampaikan satu tema Imam dalam keluarga Nah Kalau Dia belum punya suami Rasulnya ke ibu bapaknya Tapi kalau dia punya suami Rasulnya kepada suaminya Karena ridoknya dia ada pada suaminya Nah maka Puntan Kewajiban sang istri adalah Pertama membenahi rumah tangga Bagaimana Kewajiban kepada suaminya Kewajiban kepada anaknya Dan kepada dirinya Kalau itu sudah teratasi Memang gak Gitu ya Tetapi itu Kang Rasin bagaimana Kalau saya mendelegasikan Tugas-tugasku di rumah Kepada asis dan rumah Memang gak Tapi itu harus dalam Dimusawarahkan Oke bersama dengan suaminya Karena ridok Sang istri Sedatnya ada di suaminya Rido itu bensin Tapi kalau itu sudah terlaksana Misalkan Kang Rasin Tapi ada suami misalnya Yang masih Enggan gitu Memberikan izin Atau Memperbolehkan istrinya Untuk bekerja Mendapatkan karir yang baik Itu hukumnya kan seperti apa sih Di dalam Islam Kang Rasin Ya Sebetulnya Napkah Di dalam rumah tangga Itu kewajiban suami Istrimya hanya membantu Membantu Perekonomian keluarga Tetapi ketika membantu Harus minta izin Kepada yang mau dibantu Bapak Bapak tangan sudah sepuh Sudah pensiun Aku kan masih muda Terput-seput dari Bapak Bolehkah izin Aku dagang Untuk membantu Rumah tangga ini Kemudian sang suami Mungkin bukan Tidak dapat restu Dipahampan yang betul Dikomunikasikan yang betul Ada Ada psikologi Aduh Wanitaku Karir aku Mengangguran Kan ada psikologi Ada minder Kalau bahasa orang jemah Minder wardah Ada minder Nah Itu Bagaimana sang istri Supaya dapat permit Dari suami Komunikasikan dengan hati ke hati Entah di kamar Entah di orang tamu Pak ekonomi kita kan sedang drop ini tuh Izinkan aku kan masih ada tenaga Aku masih punya keahlian Minta restu darimu aja Pak Nah Atau Cara jalan keluar Cari pekerjaan yang melibatkan dua Melibatkan suami Seperti yang tadi Satunya kan Lebih aman Lebih aman Berapa Penuh aktivitas Lupa yang di rumah Makanya pun sekali Wanita karir itu hebat Karena dia sudah Mempersiapkan sikapnya Mempersiapkan psikologinya Bahkan Dia sudah Memang komunikasi dengan pasangan hidupnya Oke Nah Kang Kalau pertanyaannya begini Misalkan sudah berkarir sebelum menikah Kemudian menikah Ya Apakah kemudian itu harus diubah Untuk memenuhi yang tadi terlebih dahulu Masalah rumah tangga Atau bisa berjalan seiringan Tergantung komunikasinya Tentang katakan Kita menikahi istilah yang sudah kaya Ya kan Sudah memiliki karir Atau profesi Nah Disitu tetap akan ada komunikasi Oh Saya menikah kepada wanita yang karir Atau saya menikah kepada wanita yang memang sudah kaya Nah disitu ada Komunikasi bagaimana Mengatur keuangan rumah tangga Maka ada istilah Seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Kordowi Juga Mubiti Mesir Namanya Seh Prof. Dr. Ali Jum'ah Ketika Wanita itu karir Punya pendapatan Katakan tentu punya pendapatan Dia berhak mendapatkan dari itu Dua pertiganya Dua pertiganya Karena memang Dia yang dihasilkan oleh ini Tetapi kalau satu pertiganya Boleh untuk keluarganya Tetapi sang wanita Dominan harus dikasih dua pertiganya Jadi kayak Kekayaan yang dia bawa Itu haknya Dan kalau toks suami Tidak mencoba Tetap harus minta kepada istrinya Mama Maaf Papa Dompet itu sudah tipis Ah tetap minta itu ya Tapi sebenarnya itu tadi ya Lihat teman hati dan juga Kak Rashid Bagaimana pentingnya juga Sebenarnya komunikasi Di dalam Komunikasi kunci Keluarga Karena ini juga sebenarnya Sensitif ya Kalau kadang di keluarga ini Bisa menjadi potensi Tadi yang Kak Rashid bilang Kalau keluar rumah Melihat sana Melihat sini Nanti lupa sama yang di rumah Dan lain-lain Itu dia Semoga juga Bisa tercerahkan Terkait dengan komunikasi Antara suami dan istri Apalagi kalau sudah berkeluarga ya Kak Rashid Terima kasih Terima kasih Terima kasih